Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat inspeksi mendadak atau sidak ke gudang logistik kantor KPU Sukabumi di Jalan Otista Citamiang, Kota Sukabumi. Hal tersebut untuk memeriksa kesiapan logistik pemilu 2019 di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Sukabumi. Sidak yang dipimpin langsung Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan, langsung menuju gudang logistik untuk menghindari kerusakan akibat cuaca, dan memastikan keamanan dari pencurian. Selain itu, Bawaslu juga memastikan ketersediaan logistik baik secara jumlah, kualitas, ketepatan, dan keakuratan, serta ketersediaan tempat distribusi logistik termasuk tempat penampungan logistik. Hal itu dilakukan untuk menjaga kualitas logistik yang sudah didistribusikan dalam kondisi aman dan secara kualitas juga terjaga, sehingga saat pemilu dilaksanakan tidak ditemukan kekurangan dan kerusakan. Ada beberapa material logistik ini yang rentan kerusakan, seperti bilik suara dan kotak suara yang terbuat dari kardus. Kita akan rotso nanti ke beberapa gudang KPU juga, untuk memastikan soal jumlah juga, cek selain kotak, bilik, usulan segel, tinta, dan atribut alat kelengkapan yang lain. Termasuk kita akan cek juga pengusulan surat suara yang akan dicetak, nanti oleh KPURI, selberapa dari KPU Sukabumi yang mengusulkan. Meskipun tidak ditemukan kerusakan, Bawas Lujabar akan terus mengintensifkan pemeriksaan secara masif. Buristiawan, Bandung TV